Intro Sebelum adanya Switch, PS Vita bisa dibuat sebagai the most powerful through handheld. Kekuatan PS Vita ini akhirnya menjadi ladang bagi developer untuk merilis ulang gamenya dari berbagai platform ke Vita. Nah sayangnya, karena beberapa alasan tertentu, seperti hanya populer di Jepang dan didominasi game JRPG dan Light Novel, Vita kalah populer dengan konsol dan handheld saingannya. Meskipun kurang populer, Vita mempunyai beberapa game fantastis yang memang didesain nyaman dibayangkan untuk Vita. Nah berikut adalah list gamenya. Intro Pertama yaitu Killzone Mercenary. FPS pada umumnya tidak didesain untuk dimainkan di handheld karena limitasi dari kontrol dan hardwarenya. Namun Killzone Mercenary membuktikan bahwa FPS bisa dimainkan dengan nyaman di handheld. Dibangun dengan engine yang sama dengan Killzone 3, Mercenary terlihat sangat indah dan menakjubkan. Sistem combatnya menggunakan seluruh advantage dari Vita, screen plus gamepad, dengan playstyle yang bisa kamu tentukan sendiri. Backstall T atau Going Rainbow gak akan memberikan konsekuensi khusus. Inilah pengalaman FPS yang seharusnya ada di handheld. Uncharted Golden Abyss Ingin bisa memainkan game cinematic action sekelas Uncharted secara dimana aja dan kapan aja? Nah, kini kamu bisa memainkannya di PS Vita lewat Golden Abyss. Game ini merupakan prequel dari seri original Uncharted. Meskipun merupakan prequel, aksi non-stop dari Nathan Drake tetap bisa kamu rusakkan secara menyeluruh di game ini. Lebatnya lagi, Golden Abyss juga memanfaatkan sistem touchscreen untuk melakukan beberapa hal seperti melakukan takedown dan memanjat. Gravity Rush Gravity Rush merupakan game dengan konsep open world yang fresh dalam satu dekade ini. Gravity Rush menceritakan petualangan gadis pemanipulasi gravitasi bernama Kat yang menjelajahi dunia world pillar untuk menyembuhkan amnesianya. Seperti namanya, kamu dapat mengontrol penuh atas gravitasi sehingga kamu bisa menjelajahi world pillar secara vertikal maupun horizontal dengan sangat mudah. Sistem gravity base combatnya pun juga tidak kalah menarik. Game ini pada awalnya akan merilis pada PS3, namun mengingat PS Vita memiliki kemampuan gyroscope dan touchscreen yang akan membantu kamu dalam mengendalikan grafistasi, sang developer akhirnya merilis Gravity Rush di Vita. Persona 4 Golden Banyaknya JRPG berkualitas, di PS Vita membuat game sulit menentukan mana yang ingin dimainkan. Namun jika bicara dari yang terbaik, maka Persona 4 Golden adalah jawabannya. Golden merupakan versi upgrade dari versi PS2 dengan peningatan grafis dan fitur tambahan seperti cutscene baru, quest baru, dan kemampuan untuk berkebun dan menangkap serangga. Gameplaynya sendiri tidak berubah banyak, namun dengan tambahan fitur yang pastinya semakin memperkaya pengalaman kamu dalam memainkannya. Oke, itu aja beberapa daftar game yang bisa kamu mainkan di PS Vita terbaik yang recommended. Kalau kamu punya saran lain, silahkan komen aja di bawah, silahkan like kalau menurutmu video ini bermanfaat, dislike aja kalau kamu tidak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.